Selamat pagi Dari Tol Cisumdaw Kembali lagi bersama saya Apri di channel youtube Apri Subroto Dan di video kali ini Kembali saya akan berbagi informasi Kondisi terkini pembangunan jalan Tol Cisumdaw Teman teman Saat ini kita sedang berada Di area pembangunan Seksi 5 Ini merupakan titik awal Pembangunan area Seksi 5 Teman teman Kondisinya sudah seperti ini Dan pandangan kita saat ini Tepat menuju arah Bandung Dan video ini Dibuat pada hari Senin Anggal 11 Juli tahun 2022 Tepatnya pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat Dan Kondisi jalan Tol Cisumdaw Atau pembangunan jalan Tol Cisumdaw Di area ini Tampaknya sangat ngebut sekali Pembangunannya Tampak sangat ngebut sekali Teman teman Mantap ini Nah ini di depan main roadnya Saat ini sudah mulai terlihat Jika di video sebelumnya Masih berupa Lahan land clearing Dan saat ini sudah Mulai terlihat Mantap ya Nah ini merupakan area Interchange Legok Atau Interchange Paseh Karena berada di Kecamatan Paseh So saya sebutnya Interchange Paseh sajalah Nah kondisinya saat ini Seperti ini Interchange Paseh Oke Karena ini di area perbukitan Teman teman Jadi Kontur tanahnya Berundak-undak ya Dan dari tempat saya take off Itu berarti ini menanjak Nah ini masih Di arah Bandung Atau menuju arah Bandung Dan di depan sana itu Terdapat Underpass Box underpass Jalan utama Paseh Chonggyang Teman teman ya Kondisi main roadnya Sudah mantap sekali Kita coba menuju Underpass Paseh Chonggyang Nah ini dia underpass Box underpass Paseh Chonggyang Nah kondisinya sudah Seperti ini Kita zoom Nah ini dia Untuk box underpass nya Tanpa ini sudah selesai ya teman teman Sebenarnya ini sudah selesai Namun untuk Jalan nya belum Di beton tampaknya Jadi belum bisa dipergunakan Seperti itu Oke Selanjutnya kita akan melihat Kondisi Akses gerbang tol Paseh Teman teman Atau Akses jalannya juga ya Menuju gerbang tol Paseh Dari Interchange Paseh Teman teman Dan itu di kejauhan itu Merupakan Area pembangunan Seksi 4 ya Di depan sana itu Tampaknya gak bakalan nyampe Oke kita kembali Menuju area Interchange Paseh Kita akan menuju Ke area pembangunan Gerbang tol Paseh Dan juga Akses menuju gerbang tol Paseh Oh ini Sorry ini ada Akses jalan warga Yang sudah dibuat ini Ini menuju Dusin Parumasan ya Di desa Legok Legok Kaler Kalau tidak salah Di desa Legok Kaler Ini akses Jalan warga yang sudah dibuat ya Akses jalan warga yang baru Yang sudah dibuat Oke Kita kembali Di area Interchange Paseh Dan disini terlihat Ada banyak sekali Boton untuk saluran air ya Nah ini Di depan ini Ada banyak sekali boton Saluran air Yang sudah tersimpan rapi Dan tampaknya akan segera dipasang Dan di depan sana juga Terdapat banyak alat berat itu Ada tandem roll Ada ekskavator juga Seperti itu teman-teman Oke kita berputar terlebih dahulu Sedikit berputar Untuk melihat Interchange Paseh Dan ini ada mesin borepil disini Nah itu ada sebuah abutmen Ada sebuah abutmen Di depan sana Nah ini Kalau menuju Gerbang Paseh Kondisinya itu menanjak teman-teman ya Nanti saya juga akan coba Untuk menaikkan drone Karena ini ada sebuah Tiang sutet juga Oke Kalau penasaran Kita jump dulu ya Teman-teman Nah ini kondisinya Seperti ini Sedang dicoba Untuk diratakan Atau disesuaikan Ketinggiannya Dengan Jalan ya Oke Kita coba maju ke depan Nah itu terdengar Sudah mulai ada pergerakan Dari alat-alat berat Padahal ini masih jam 7 ya Kalau gak salah ya 6.56 Tadi saya take off Sudah lebih dari 6 menit Ini mungkin sudah jam 7 Nah ini teman-teman Ini merupakan Jalur atau Saya kurang-kurang tahu ya Belum-belum terlihat lah Belum terlihat Di sebelah mana Nanti posisi Gerbang Tol Pasehnya Ini hanya jalurnya saja Akses menuju Interchange Paseh Atau menuju Jalan Tol Cisumdawu Dari daerah Paseh Teman-teman Nah di depan sana itu Oke ini Ada di bawah ini Berupakan jalan Akses keluarga Desa Pongkok ya Nah ini dia Oh sedang dibuatkan lubang Saya kurang panggil Lumpang-lumpang Coba kita lihat Tidak tahu Nanti ini apakah Akan berupa Copper Pass Atau berupa Box Under Pass Tapi jika dilihat Dari galiannya Kemungkinan ini akan Ada sebuah Copper Pass ya Di area ini Dan Jalur akses Menuju Gerbang Tolnya Atau menuju Interchange Pasehnya Itu nampaknya Akan di bawah Kita ikut saja Perkembangannya Tidak bisa menebak-nebak Belum-belum Kelihatan soalnya Oke Kita coba terus Maju ke depan 300.600 meter Dari ke depan Saya take off Oke Sinyal masih sangat bagus Nah ini dia Ini merupakan Akses masuk Menuju Jalan Tol Cusum Dawu Dari Jalan utama Paseh Conggang Teman-teman Kondisinya sudah Sangat mantap sekali ya Ini sudah bertahap Dilakukan pembetonan Bahkan ini Beton saluran irigasi pun Sudah mulai dipasang ya Bertahap ya ini Bertahap sudah mulai dipasang Ini teman-teman Mantap sekali Nah ini Jalan utama Paseh Conggang Tepat menuju Arah Conggang Dan jika Kesebelah kiri Selecumnya Nah ini Merupakan Jalan Paseh Conggang Menuju arah Paseh Nah ini Kantor PT Brantas Abi Praya Selaku pelaksana kontraktor Di area pembangunan Khususnya di area 5 Tol Cusum Dawu Area Seksi 5A Ya teman-teman Seperti itu Dan itu di depan terlihat Ada beberapa Ekskapator juga Mantap ya Oke Kita coba menyusuri Main Road Jalan Tol Cusum Dawu Menuju arah Cipamangkar Atau menuju arah Conggang Jika baterai nya cukup Teman-teman ya Saya tidak Memaksakan Pengalaman Kemarin itu Sempat Mau habis baterai Pas di tangan Sampai di tangan itu 10% Teman-teman Ngeri Nah ini dia Bisa kelihatan Bisa kelihatan Main Road Jalan Tol Cusum Dawu Dari Asas ini Teman-teman Oke Nanti kita coba Sampai ke Cipamangkar Saja Setelah dari Cipamangkar Kita kembali Menuju Tempat saya Take off Nah seperti ini Kondisi Area Pembangunan Seksi 5A Teman-teman Ini merupakan Area pembangunan Jalan Tol Cusum Dawu Tepatnya Di titik awal Seksi 5 Nah ini Interchange Pasai juga Kelihatan ya Jika merunut dari wilayah Atau juga ada komentar-komentar Dari teman-teman Di kolom komentar Ini nantinya akan menjadi Interchange Pasai Ya kemungkinan besar Seperti itu Karena Jika melihat nama-nama Dari Gerbang Tol Di area Jalan Tol Cusum Dawu Seperti Dulu itu Ranca Kalong ya Silenyi Ranca Kalong Dirubahkan menjadi Gerbang Tol Pemulihan Ranca Kalong itu Menyesuaikan dengan Nama kecamatannya Seperti itu Oke Buat teman-teman yang penasaran Di area Seksi 5 Seperti apa Kondisi pembangunan Main Road nya Ini bisa saya sebut Sudah sangat mantap ya Sudah mulai terlihat Ini Main Road nya Tepatnya di Sekitar area Interchange Paseh teman-teman Saat ini Pandangan kita Tepat menuju Arah Chonggeang Atau menuju Arah Jangseng Dawan Kertacati Nah ini Interchange sudah mulai terlihat Interchange Main Road maaf Main Road nya Sudah mulai terlihat Teman-teman ya Mantap Mantap Tampaknya kita Tidak sampai Kecipa Mekar Tampaknya Kondisi baterai Sudah agak Cukup berkurang Meskipun ini masih pagi Tapi anginnya Agak lumayan kencang Jadi baterai Mudah Sekali terkuras Oke Dan ini Merupakan Di depan Sebentar Nah Tuh Ada kabel setep Nah di depan sini Merupakan Akses jalan warga Desa Bongkok Yang saat ini Sudah mulai dilakukan Pengalihan Saya kurang paham juga Nantinya apakah Akan menjadi Overpass Atau box underpass Teman-teman Belum tampak ya Seperti apa nantinya Oke Kita lanjut Nah ini sudah Mantap lah Menurut saya Menurut saya Ini sudah Sangat mantap Teman-teman Main Road nya Sudah mulai terlihat Ini Nah Apalagi di Area sini Mantap sekali Sudah mulai Di Apa namanya Di sender Atau isinya itu Apa saya lupa Oke Kita terus Menyusuri Main Road jalan tol Cisum Dawu Menuju arah Conggyang Atau menuju arah Jang Sendawan Kerta Jati Mantap sekali Sekarang sudah Mulai terlihat Itu beton dasarnya Beton dasar jalan tol Sudah mulai terlihat Itu teman-teman Nah ini Istilahnya itu apa Saya agak Ada teman-teman yang berkomentar Tapi saya lupa Teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Jika ada teman-teman yang tahu Itu beton dasarnya Itu apa namanya Istilahnya Nah ini saat ini Kita berada di Sekitar area desa Desa Cipamakar Teman-teman Oke Sampai depan saja Sedikit sampai depan saja Oke Soalnya baterainya sudah agak boleh berkurang ini Nah ini kita berada di Area desa Cipamakar Terlihat alat-alat berat ini teman-teman Nah ini tampaknya akan ada sebuah overpass Ya mantap Ada sebuah overpass nantinya Yang saat ini sudah mulai dibeton Bahkan tampaknya sudah selesai itu pembetonannya ya Dan di depan sana Itu Conggang teman-teman Nanti kita akan update juga di area sana ya Seperti apa kondisinya Nah itu overpass Cipamakar terlihat Dari sini juga Dan juga overpass Cibur dia Oke So hanya itu informasi yang bisa saya berikan Terkait kondisi terkini Pembangunan jalan Tol Cisumdawu Khususnya di area pembangunan Seksi 5 teman-teman Tepatnya di Seksi 5A ya teman-teman Di titik awal pembangunan jalan Tol Cisumdawu Di Seksi 5A tepatnya Oke Kita kembali Pandangan saya kembalikan menuju arah Bandung Wah ini Kanan keringnya sawah Pandangannya ini sekali Oke Seperti ini teman-teman kondisinya Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like jika teman-teman suka videonya Dan di subscribe aja Agar saya ketinggalan update video selanjutnya Dan support terus channel ini Jangan membagikan video-video yang ada di channel ini juga Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh